Yang dikasihi Tuhan Kita berjumpa lagi untuk bersama-sama menyatukan hati kita Seraya berdoa sambil merenungkan verman Tuhan Mari kita siapkan hati, pikiran dan juga batin kita Dengan terlebih dahulu kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu Karena verman-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami Menjadi sumber kekuatan dan perdomaan hidup kami Bukalah hati kami Agar kami Kemampukan untuk mendengarkan verman-Mu Dan merenungkan di dalam hati kami Kemudian melaksanakan dalam hidup kami seharian Dengarkan doa kami Kabulkan harapan permohonan kami Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Terlebih dahulu Kita akan bersama-sama Mendengarkan verman Tuhan Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Inilah Injilisus Kristus Menurut Santo Markus Dimuliakanlah Tuhan Beberapa waktu Sesudah mengusir para pedagang Dari halaman Baed Allah Yesus dan murid-muridnya Tiba kembali di Yerusalem Ketika Yesus sedang berjalan-jalan Di halaman Baed Allah Datanglah kepadanya Imam-imam kepala Ahli-ahli Taurat Dan kaum tua-tua Mereka bertanya kepada Yesus Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah Yang memberikan kuasa itu Kepadamu Sehingga engkau melakukan hal-hal itu Yesus menjawab mereka Aku akan mengajukan Satu pertanyaan kepada kalian Jawablah aku Dan aku akan mengatakan Dengan kuasa mana Aku lakukan Hal-hal itu Pembaktisan Yohanes itu Dari surga Atau dari manusia Jawablah Mereka Memperbincangkannya Seraya berkata Jikalau Kita katakan dari Allah Ia akan berkata Kalau begitu Mengapa kalian Tidak percaya kepadanya Tetapi Masakan kita katakan Dari manusia Sebab Mereka takut Kepada orang banyak Karena semua orang Menganggap Bahwa Yohanes Betul-betul Seorang Nabi Maka Mereka menjawab Kepada Yesus Kami Tidak tahu Maka Yesus Berkata kepada mereka Jika demikian Aku pun tak akan Mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah Aku melakukan Hal-hal itu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Sahabat-sahabat Yang dicintai Tuhan Tadi kita dengarkan bagaimana Orang-orang Yahudi Para Ahli Taurat Dan tua-tua Jemaat Mempertanyakan Otoritas Otoritas Tuhan Jadi Setelah Yesus Mengusir Para pedagang Menjungkir Balikkan meja-meja Penjualan Merpatilah Koinlah Uang apa Dibait Allah itu Maka lalu mereka Para peratua Ahli Taurat Mempertanyakan Kuasa apa Yang Yesus miliki Baik Ijin kelas Saya akan mulai Sharing terlebih dahulu Ketika saya membaca Firman Injil Adi Lalu Tentang Yesus Yang mengusir Para penjual Dibait Allah Saya ingat Satu pengalaman Tahun 2005 Saya Ditugaskan Untuk Mencari dana Untuk karya misi Untuk para misionaris Kami Di Penjuru dunia Ya tugas itu Sampai sekarang Masih Diberikan Diberikan pada saya Nah waktu itu Tahun 2005 Dalam rangka Mencari dana itu Saya menjual kaos Salah satunya Menjual kaos Dan juga Dana bagi karya misi Saya izin di salah satu Parogi Lalu Saya waktu itu sudah izin promo parogi Semua Terus Apa yang terjadi ketika saya menjual kaos itu setelah Misa Tiba-tiba ada seorang bapak yang marah-marah luar biasa Memarahi saya Ini rumah Tuhan, persis Yesus itu Saya bayangkan persis Yesus itu Ini rumah Tuhan, tidak boleh berjualan, pula-pula-pula Saya katakan, maaf Pak, saya pastor Saya untuk cari dana, untuk misi Dan saya sudah izin rumah paroki, sudah semua urusan administrat, sudah beres Lu bapak itu tambah marah Engkau pastor, engkau setan, ini rumah Tuhan Tidak pernah boleh untuk berjualan Dan saya sebenarnya kemudian, saya sudah daripada kita bertekan Lalu saya menyingkir Dalam hati, saya sungguh merasa sakit Merasa sungguh sakit Dan itu salah satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya Diusir dengan kata-kata yang luar biasa, kasar Mungkin itu pengalaman beberapa orang yang menanyakan Yesus Otoritasmu itu dari siapa? Ahli-ahli Taurat dan para penatua tadi mempertanyakan Kuasamu itu dari mana? Ada semacam perlawanan dari mereka Kepada Yesus yang mengusir mereka Mungkin dari pengalaman saya waktu itu saya tidak melawan Meskipun saya merasa sakit hati Tapi saya diam, terus kemudian, ya saya pergi ke pastoral Saya omong dengan Romo Parogi waktu itu Nah, bacaan Injil tadi membawa pesan apa untuk kita? Setelah Yesus mengusir, lalu mereka Orang-orang tua Penatua, ahli Taurat Mempertanyakan Oktoritasnya Untuk kita pesan apa yang bisa kita refleksikan Untuk kehidupan kita Yang pertama Saya melihat bahwa Pertanyaan orang Yahudi Para ahli Taurat dan penatua Itu muncul dari rasa mungkin jengkel marah Karena Yesus itu mengusik Rasa nyaman mereka Zona nyaman mereka Yesus, memang kehadiran Yesus dalam 3 tahun itu Saya rasa sangat mengganggu mereka Mereka yang sudah biasa berkuasa Mereka yang biasa membuat aturan semua dengan Hukuman-hukuman yang tetat itu Karas itu Tiba-tiba dilanggar begitu jajah Oleh Yesus Yesus sepertinya Memang selalu berlawanan dengan mereka Yesus dianggap berbahaya Mengambil otoritas mereka Tentu Yesus Dengan sendirinya mengancam Mungkin juga mengancam kewibawaan mereka Mengancam posisi mereka Dan Rasa-rasa ini Yang nampaknya muncul Dalam diri Orang-orang Yahudi Ketika itu Ketika itu para Ahli Taurat Dan juga Para Peratua Ferman tadi Ada dua hal Paling tidak Yang mau saya katakan Yesus mengusir Orang-orang yang berjualan Yang praktek-praktek Tukar-menukar uang Atau apapun Berbisnis Dibait Allah Itu pasti ada orang yang Tidak nyaman Yang terganggu Entah kekuasaan Entah keuangan Berbagai macam Aspek Nah Apa yang mau saya sampaikan Kepada Kita semua adalah Bahwa Dalam kehidupan Menggereja Dalam aktivitas Gereja Dalam Pelayanan-pelayanan Kita di gereja Ada begitu banyak Godaan Ferman ini Menurut saya Mengingatkan Kepada kita Supaya kita Menjadi bijaksana Dalam Hidup Menggereja Sebagai Siapapun kita Godaan Di dalam Lingkup gereja Kalau Tadi saya lihat Dari bacaan Injil Paling tidak ada Yang tergoda Kekuasaan Yang terusik Jadi marah Lalu belum nanti Yang berdagang Pasti juga marah Yesus Mau Menyampaikan apa Dengan firman Hari ini Atau Kalau saya Bati Injil hari ini Mau omong Apa Kepada kita Saya melihat ini Semoga Tidak terlalu Jauh Menyimpan Dari firman Tuhan Bahwa Godaan Besar Dalam Kehidupan Menggereja Dalam Pelayanan Pelayanan Kita Adalah Pertama Berkaitan Dengan Kekuasaan Dengan Otoritas Banyak Di gereja Organisasi Organisasi Kelompok Kelompok Itu Bertengkar Karena Apa Saya Yang Berkuasa Permusuhan Permusuhan Baik kecil Maupun Dalam Lengkau Besar Mulai Dari Tersinggung Yang Berkuasa Pastor Paroki Tersinggung Saya Pastor Parokinya Harus Ikut Saya Ini Terjadi Di Banyak Tempat Konflik Konflik Godaan Main Kuasa Terjadi Dimana Di Organisasi Organisasi Yang Mengatakan Kudus Entah Persekutuan Doa Entah Apapun Selingkali Bertengkar Berkelahi Pecah Karena Ini Kekuasaan Yang Berkuasa Merasa Tersinggung Atau Merasa Orang Lain Mengancap Kekuasaannya Maka Ketika Kuasa Otoritas Di Kusik Ada Zona Nyaman Zona Nyaman Dikusik Maka Muncul Konflik Amarah Ketersinggungan Dan Ini Terjadi Di Banyak Tempat Itu Satu Godaan Sangat Dekat Dengan Kita Yang Tercikatan Pertama Adalah Godaan Kekuasaan Otoritas Saya Juga Tidak Herat Kalau Para Penatua Kalau Orang-orang Ahli Tahurah Itu Merasa Tidak Nyaman Karena Memang Yesus Menjadi Sangat Mempusik Mereka Mungkin Dalam Tanda Kutip Mengancam Mereka Injil hari ini Pertama Mengingatkan Kepada Kita Bahayanya Kita Jatuh Kedalam Dusa Main Kuasa Itu Yang Pertama Kita Diajak Berhati Berhati Hati Dalam Hal Ini Lalu Yang Kedua Godaan Yang Kedua Santo Paulo Sudah Mengatakan Bahwa Akar Segala Dosa Belah Cintakan Uang Jauh Bidang Keuangan Gereja Seringkali Jatuh Kita Semua Seringkali Jatuh Dalam Godaan Ini Uang Motivasi Pelayanan Adalah Uang Ini Jujur Saja Mungkin Kita Rasa Sakit Ketika Kita Diomong Diwi Disinggung Mengenai Hal Ini Pak Pastor Kamu hanya Cari Uang Iya Bapak Ibu Jujur Saya Itu Kerjaan Saya Saya Direktur Kantor Misi Kerjanya Cari Uang Pernah Teman Saya Katakan Kepada Saya Saya Sempat Juga Mungkin Tersinggung Juga Kamu Pastor Kok Omongnya Banyak Uang Uang Saya Katakan Saya Ditugaskan Oleh Pimpinan Saya Itu Memang Untuk Cari Uang Memang Tidak Selalu Mudah Kita Kahul Kami Kahul Kahul Kemiskinan Lah Kok Meng Uang Saja Ini Ini Juga Dilema Tapi Sekali Lagi Jatuh Jatuh Dalam Dosa Cinta Akan Uang Ini Menjadi Ancaman Yang Setiap Saat Kita Hadap Kita Juga Harus Jujur Bahwa Di gereja Gereja Di Banyak Tempat Kejahatan Atau Penyalahgunaan Keuangan Terjadi Dimana Saja Dimana Saja Nah Injil Mengingatkan Bahayanya Kekuasaan Bahayanya Uang Ini Godaan Ini Sangat dekat Dengan Kehidupan Kita Dimana Saja Dimana Saja Godaan Itu Terjadi Tidak Uskop Tidak Pastur Tidak Ketua Ini Ketua Itu Itu Bisa Jatuh Dalam Dosa Keuangan Makanya Ketika Yesus Menjungkir Balikkan Bahwa Rumah Tuhan Ini Bukan Untuk Rumah Untuk Bisnis Untuk Apa Itu Benar Menurut saya Itu Mengingatkan Kepada Kita Bahaya Itu Cinta Akan Uang Yang Memang Menjatuhkan Kita Tidak Ada Satupun Dari Kita Yang Bebas Dari Godakan Entah Kuasa Entah Keuangan Dimana Gereja Korupsi Pastor Korupsi Itu Uskop Juga Ada Itu Itu Bukan Sesuatu Yang Yang Baru Dari Zaman Dulu Ya Sudah Ada Maka Saya Melihat Injil Hari Ini Itu Bahwa Kita Harus Bijaksana Kalau Kita Memiliki Kekuasaan Kita Harus Bijaksana Kalau Kita Menghadapi Keuangan Kita Juga Harus Bijaksana Karena Di Banyak Tempat Yang Pertengkaran Apapun Ya Karena Itu Motivasi Pelayanan Yang Didasari Dengan Cintakan Uang Mencari Uang Akhirnya Dimana Yang Membuat Kacau Dengan Dengan Terdak Hati Saudara Saudari Kita Harus Mengakui Ya Ya Kadang Kadang Kita Manusia Lemah Kita Bukan Malaik Lelucon Kami Diantara Kami Para Pastur Apalagi Kalau Pastur Yang Suka Cari Dana Kayak Saya Ini Kalau Leluconnya Begini Kalau Dapat Stipendium 100 Kita Pulang Di Pasturan Nyanyi Tuhan Kasianilah Kami Kalau Stipendiumnya 500 Ribu Kita Nyanyi Di Pasturan Kemuliaan Kepada Allah Di Surga Nanti Kalau Stipendiumnya 1 Juta Kita Nyanyi Alleluia 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 Nah Ini Lelucon Leluconnya Ya Ya Manusia Itu Nah Tetapi Di balik Itu Saya Saya Sedih Sadar Betul Bahwa Kita Siapapun Kita Kita Tidak Pernah Bebas Dari Gudaan Tadi Kuasa Maupun Keuangan Injil Hari Ini Setelah Yesus Mengusir Pedagang Baik Baik Dengan Keras Mengingatkan Kepada Kita Akan Dua Hal Kuasa Dan Uang Kalau Kita Tidak Sungguh Sungguh Bicara 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 Apa Yang tadi Saya katakan Berkaitan Dengan Bacaan Pertama Bijaksana Ya kita Mohon Kekuatan Dari Tuhan Rahmat Dari Tuhan Karena Tadi Sudah Saya katakan Kebijaksanaan Itu Akan Kita Perleh Kebijaksanaan Itu Dari Allah Juga Kalau kita Kaitkan Dengan Injil Hari Ini Kebijaksanaan Kita Dalam Melayani Kebijaksanaan Kita Dalam Menggunakan Kuasa Kita Akan Kita Dapatkan Dari Allah Maka Kembali Kita Harus Membangun Harus Berdoa Harus Berdoa Saya Juga Ya Selalu Berdoa Tuhan Jangan Saya Tergoda Untuk Menyelewengkan Uang 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 Yang Saya Peroleh Ini Dari Misi Untuk Misi Dari Banyak Orang Dan Yang Memberi Uang Kepada Saya Menyumbang Untuk Karya Misi Saya Bukan Selalu Orang Yang Kaya Yang Punya Uang Sering Saya Mendapat Apa Donasi Justru Dari Orang Orang Yang Sederhana Yang Saya Tahu Pasti Bahwa Untuk Bisa Membantu Karya Misi Dengan Serkian Jumlah Dana Itu Juga Lewat Satu Kerja Karena Ini Yang Kemudian Paling Tidak Membantu Saya Untuk Menjadi Bijaksana Bahwa Berapapun Yang saya Perlui Dalam Penggalian Dana Itu Diarahkan Untuk Tujuan Misi Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Bapak Ibu Saudara Saudari Teman Teman Sekali Lagi Hari Ini Kita Bersyukur Karena Kita Diingatkan Diingatkan Oleh Injil Hari Ini Untuk Bijak Bijak Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Tetapi Berkaitan Dengan Injil Tadi Saya Garis Bahwa Dua Hal Bijak Dalam Menggunakan Kekuasaan Dan Juga Dalam Menggunakan Keuangan Baik Keuangan Uang Harta Baik Kekuasaan Itu Bukan Milik Kita Bukan Milik Saya Kalau Kita Memperoleh Itu Itu Adalah Pemberian Dari Tuhan Titipan Tuhan Yang Tuhan Yang Tuhan Bisa Ambil Kapan Saja Tuhan Mau Kita Berpikir Bahwa Kekuasaan Itu Untuk Selamanya Tidak Kita Kadang-kadang Berpikir Jadi Direktur Wisi Untuk Selamanya Tidak Tidak Makin Cepat Diganti Makin Baik Atau Jadi Pastor Parok Itu Kita Selamanya Tidak Semua Ada Batas Dan Kuasa Itu Adalah Amanah Sama Juga Di Gereja-gereja Di Lingkungan Ketua Wilayah Ketua Ini Itu Semua Itu Amanah Dan Intinya Tujuannya Adalah Untuk Malayan Juga Keuangan Yang Kita Miliki Harta Apapun Yang Kita Miliki Itu Hanya Titipan Bisa Setiap Saat Hilang Atau Diambil Kembali Oleh Yang Memberi Saya Masih Ingat Dalam Dua Berkaitan Dengan Ya Baik Kekuasaan Maupun Dengan Keuangan Dalam Satu Tahun Pandemi Ini Saya Memakamkan Dua Romokami Saya Bukan Memakamkan Tapi Mengurus Di ruang Isolasi Memasukkan Ke Peti Semua Karena Pandemi Covid Dan Salah Satu Kena Covid Ya Saya Sendiri Yang Masukkan Disitu Dan Romokami Ini Waktu Muda Mereka Dari Dulu Mereka Bekerja Di Keuangan Yang Biasa Pegang Uang Punya Uang Bukan Hanya Juta Juta Tapi Miliard Miliard Tapi Apa Yang Saya Lihat Ketika Beliau Meninggal Yang Mereka Bawa Apa Hanya Jubah Stola Kasula Rosarium Itu Itu Pun Yang Ngasih Saya Kalau Mereka Tidak Diberi Orang Lain Mereka Juga Bawa Apa Pengalaman Satu Tahun Ini Jumlah Mengajarkan Kepada Saya Hal Ini Bahwa Apapun Yang Diberikan Kepada Kita Kepada Saya Setidaknya Itu Hanya Titipan Bisa Diambil Setiap Saat Dan Itu Tidak Akan Saya Pastikan Itu Tidak Akan Dibawa Mati Herta Kuasa Semua Itu Ada Batasnya Dan Itu Adalah Anugerah Yang Harus Kita Gunakan Untuk Sesama Dan Juga Untuk Kemuliaan Tuhan Membuat Kita Semakin Bijaksana Dalam Hidup Tapi Juga Dalam Berjaga Supaya Kita Tidak Mudah Jatuh Dalam Godaan Godaan Tadi Yang Saya Katakan Berkita Dengan Kuasa Maupun Harta Keuangan Sudah Selariku Mari kita Hening Sejenak Kita Tutup Refleksi Kita Permenungan Kita Dengan Doa Dan Berkat Tuhan Marilah Berdoa Bapak Yang Maha Rahim Kami Bersyukur Karena Kami Boleh Mendengarkan Firman Semoga Firman Ini Meneguhkan Kami Semoga Firman Menjadikan Kami Semakin Bijak Dalam Kehidupan Dan Juga Semakin Waspada Dalam Menghadapi Godaan Godaan Dalam Kehidupan Kami Ini Biarkan Roh Kudusmu Menyertai Kami Menjadikan Kami Semakin Bijaksana Dalam Hari-hari Kehidupan Kami Berkati Kami Berkati Keluarga Keluarga Komunitas Komunitas Kami Dan Juga Berkati Setiap Usaha Karya Dan Seluruh Hidup Kami Dengarkan Doa Kami Kabulkan Harapan Permanan Kami Demi Kemuliaan Namamu Kini Dan Sepanjang Bentangan Masa Amin Kita Tundukkan Kepala Kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Beserta Kita Sekarang Dan Selama Lamanya Kita Sekalian Keluarga Kita Komunitas Kita Juga Mereka Yang Kita Doakan Dibimbing Dan Diridim Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin